Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito, Besamu Kita Sehat, dengan tema kita hari ini tentang hasma ya, dan masih bersama dengan kita Bang Agung dan juga Dokter Sela. Nah, sebelum Dokter Sela melanjutkan kembali, saya kembali mengingatkan kepada semua pemirsa, bagi yang mau bertanya bisa langsung saja melalui WhatsApp 0851-7676-4648. Baik dok, silahkan untuk dilanjutkan. Oke, ada sedikit lagi materi dari saya, ini mungkin sepertinya Bang Agung akan menjelaskan. Oke, boleh. Saya di next slide, next slide. Nah, ini aja nih. Oke, di sini pengobatan ya, pengobatan asma. Jadi pada saat seseorang itu terkena asma, sudah pasti dia biasanya akan mendatangi fasilitas kesehatan. Tapi bagaimana dengan penderita asma? Pastinya mereka itu di rumah sudah siap dong dengan obat-obatannya. Mari kita lihat apa saja yang sudah dipersiapkan oleh penderita asma. Yang pertama yang ada itu harusnya adalah beta-2 agonis. Nah, ini apa beta-bloker? Misalnya seperti obat apa? Salbutamol, kayak gitu ya. Salbutamol juga, tapi untuk pertama penggunaan, tolong dikonsultasikan dulu dengan dokter. Karena apa? Karena kalau misalnya beratnya 50 kilo, orangnya sudah dewasa, pakai salbutamol yang 2 miligram yang tidak cukup. Tidak cukup dosisnya. Tidak cukup dosisnya, gitu. Habis saja sampai di mana itu belum diserap, obatnya belum bekerja, sudah habis, kayak gitu ya. Asmanya pun tidak kelar-kelar, kayak gitu. Jadi, biasanya yang suka keliru, penderita asma itu pada saat minum obat, tolong dosisnya dikonsultasikan dulu. Nanti biasanya dokternya akan kasih tahu. Ini obatnya, namanya salbutamol. Dosisnya ada yang 2 miligram, ada yang 4 miligram. Ibu kan berat badannya 70 kilo, gitu. Jadi, ini minum dosisnya yang 4 mili ya, bu. Kalau serangan, kemudian 3 kali sehari, bu. Tapi kalau misalnya sudah tidak sesak lagi, obatnya tidak usah diminum lagi, bu. Nanti-nanti saja, gitu ya. Kemudian, kortikosteroid oral atau infus. Infus itu masuknya suntikan ya. Nah, kortikosteroid itu biasanya yang ada, biasanya kan seperti metil, prednison, kemudian dexamethason. Yang kerjanya itu biasanya cepat untuk meredakan pembengkakan tadi. Jadi, yang bengkak, yang meradang, itu kita kempeskan dengan kortikosteroid. Itu juga biasanya atas anjuran dokter. Biasanya, kalau anak-anak, itu dikasih dexa. Jangan satu tablet, gitu. Kan harus ada dosisnya berapa, aturan pakenya berapa, gitu. Nah, kemudian seperti metil, yang ini ada 4, ada yang 8, kayak gitu. Yang kalau 8, ya enggak mungkin minumnya sama seperti yang 4 miligram, seperti itu kan. Artinya, jenis-jenis obat ini tolong dulu dikonsultasikan. Nanti akan dikasih tahu sama dokternya, karena apa? Asma ini bisa timbul sewaktu-waktu, dan kadang enggak sempat lagi. Jadi, mereka pasti akan bawa kotak obatnya terus kemanapun dia pergi. Jadi, mulai asmanya kamu, mereka minum cepat, ya. Nah, kalau misalnya sudah agak berat, makanya itu biasanya disuntik, ya. Lewat suntikan, kayak gitu. Supaya apa? Kerja responnya lebih cepat. Kemudian, obat-obat antikolinergic. Ya, ini biasanya kita gabungkan, ya, kombinasi. Nah, kemudian yang pasti juga, itu kan alergen, ya. Nah, sebabnya ya, alergi. Artinya, kita harus meredah sel-sel alergi tersebut. Jadi, sebenarnya respon tubuh kita itu sudah otomatis. Pada saat alergi timbul, keluarlah sel mas. Sel mas ini ibaratnya tentaranya, gitu. Tapi kalau sel masnya sudah kebanyakan, kayak gitu. Itu harus kita redam dengan minum apa? Antihistamin biasanya. Makanya kadang ada cetirizin, ada CTM, kayak gitu ya. Klorpeniramin, kemudian pada ada suntikannya juga. Nah, makanya dia adalah kombinasi beberapa obat yang dilihat dari sumber penyebabnya dan apa yang terjadi pada bronkus tersebut. Udem, bengkak, diredakan bengkaknya dengan antiradang. Sel mas, banyak yang bikin dia alergi, itu yang diredakan juga, kayak gitu. Kemudian sempit, makanya dikasih beta 2 agonis untuk melapangkan saluran yang sempit, gitu. Kemudian, kalau misalnya dia tadi sudah berat, sudah sedang atau berat, kita konsulkan ke spesialis paru, biasanya akan diberikan obatnya itu lama. Jadi jangan kaget, misalnya diberikan obatnya sebulan, kayak gitu. Untuk apa? Untuk sampai betul-betul asmanya itu stabil, kayak gitu. Jadi kalau asmanya sudah stabil, baru nanti kita turunkan dosis perlahan. Kita turunkan dosis perlahan, karena apa? Tidak boleh juga obat-obatan steroid itu kita lepas, sudah minum terus-terus, misalnya sudah 2 minggu, tiba-tiba berhenti. Nah, itu nanti akan terjadi fenomena yang lain lagi, seperti itu. Makanya untuk memberhentikan obat pun, itu harus berdasarkan petunjuk, gitu. Oke, kalau dokternya bilang minumnya 3 kali ya, atau minumnya kapan perlu ya, ini minumnya seminggu dulu ya, gitu. Kita kontrol dulu sel-sel alerginya, tolong diikutin. Oke, mungkin dari saya cukup materinya Bang Agung. Sebelum ke Bang Agung, boleh mungkin disiapkan. Berarti untuk penyakit asma ini, pengobatannya dok, itu tuh nggak terus-menerus ya? Untuk obatnya, kalau udah sembuh normal, udah berarti. Ya, kalau dia masih yang ringan sedang, itu kapan perlu aja? Pas dia lagi serangan, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak lagi serangan, obatnya nggak dipakai. Oh nggak dipakai berarti? Nggak, gitu. Terima kasih dok. Oke Bang Agung, silahkan. Selanjutkan materi selanjutnya. Baiklah, disini saya akan menyampaikan mengenai faktor pemicu ya, faktor pemicu dari penyakit asma. Apa sih faktor pemicu ini adalah sebab akibatnya juga? Yang pertama sih, salah satunya adalah bulu binatang, poin pertama. Nah, kalau memang seseorang udah didiagnosa sama dokter penyakit asma, jadi sebisa mungkin jangan ada binatang di dalam rumahnya. Misalnya kalau memang sebelumnya dia suka memelihara binatang seperti kucing, anjing, atau hamster, dan binatang yang lainnya, jadi sebisa mungkin jangan sampai ada yang namanya bulu binatang di rumahnya. Ini karena seperti biasa banyak ya, yang pecinta binatang ya, cat lover gitu ya kan, jangan sukanya. Iya, jadi kalau memang udah didiagnosa oleh dokter seseorang udah didiagnosa penyakit asma, jadi jangan sampai ada terkena bulu binatang gitu. Nah, ini sering nih Bang, biasanya kan ada yang ngomong nih, cat lover tadi lah atau yang lainnya gitu ya, sering kita dengar bahwa jangan melihara kucing atau apapun yang sejenisnya yang berbulu, nanti bulunya bisa menjadi penyebab asma itu tadi, berarti itu betul Bang ya? Betul, iya. Berarti bukan hanya ketika sudah ada asma kemudian dihindari, tapi memang ketika keberadaan itu walaupun asmanya belum ada, itu bisa menyebabkan asma begitu ya? Betul. Oke, selanjutnya ini asap rokok. Nah, betul ya, lagi-lagi asap rokok ini memang berpengaruh ke semua penyakit ya kan, kalau seseorang udah didiagnosa lagi ya sama dokter, dia penderita asma, jangan lagi merokok. Ya, ini karena faktor pemicunya ini adalah asap rokok. Selain dia memang udah dilarang merokok, jadi kalau memang di lingkungan tertentu dia menghindari untuk terkena asap rokok. Misalnya dia lagi nongkrong, lagi keluar, sebisa mungkin jangan sampai kena asap rokok. Kalau memang udah kena asap rokok, apalagi kalau memang seseorang tersebut udah penyakit asma, udah gejala ringan atau berat, jadi sebisa mungkin seketika itu bisa jadi seseorang tersebut bisa kambuh asmanya gitu. Oke, selanjutnya poin adalah asap rumah tangga. Nah, asap rumah tangga ini bisa jadi ini apa namanya, seperti banyak aktivitas ya asap misalnya debu, polusi gitu. Kalau memang yang pada dasarnya ini yang memicu seseorang bisa sesat nafas. Ya, karena sudah dijelaskan oleh dokter Sela tadi bahwasannya gejala seseorang tersebut bisa terkena penyakit asma tadi, salah satunya adalah sesat nafas. Oke, selanjutnya bau-bauan yang menusuk. Ya, mungkin ini hal biasa ya kan, kalau memang bau-bau yang menusuk ini seperti misalnya bau-bau yang bersifat banyak ya, bau-bau misalnya bau sampah, bau apa gitu ya kan. Sebisa mungkin kalau memang udah terkena penyakit asma ya mau nggak mau memang harus dihindari. Tapi kalau memang di faktor lingkungan kita yang memang bersifat ada yang menimbulkan bau ya, sebisa mungkin kita harus menggunakan masker. Iya, itu gunanya masker tadi. Oke, salah satunya juga faktor misalnya obat semprotan pembunuh serangga. Ya, ini bukan hanya penderita asma aja ya, penderita lainnya memang kita nggak boleh. Jangan sampai ini kita terkena obat semprotan pembunuh serangga ini ya kan. Serangganya yang mati apa kita? Iya. Serangganya yang mati nanti penderitanya. Jadi kalau sebisa mungkin memang dijauhi apalagi penderita asma ini salah satunya banyak anak-anak ya dari anak-anak. Jadi mereka kan nggak tahu nih dikiranya atau obat semprotan yang bersifat parfum atau apa gitu kan. Mereka menggunakan tanpa pengawasan dari orang tuanya. Jadi ini berpengaruh juga. Nggak boleh. Selanjutnya tepung sari dan bunga atau tumbuhan. Nah ini banyak juga ya kalau kita memang di lingkungan yang memang banyak tanaman gitu ya. Ada yang memang kayak misalnya salah satunya contoh bunga mawar atau bunga yang memang ditanam di dalam rumah gitu ya. Atau bang sepatu dok. Iya. Kan ada ya kan serbuk sarinya gitu. Atau kayak salah satunya buah misalnya buah mangga kan ada serbuk-serbuknya juga tuh. Jadi itu faktor pemicunya juga. Kalau memang orang kesenggol mungkin ya kena lagi lewat gitu ya kan. Jadi kena langsung pemicunya bisa seseorang itu bisa sesak nafas juga. Bisa terkena penyakit. Kambuh lagi asma-nya tadi. Selanjutnya juga perubahan cuaca. Tadi sudah sampaikan oleh dokter saya lah ya bahwasannya perubahan cuaca ini berpengaruh. Salah satunya ini paling banyak memang kalau memang udah cuacanya udah dingin, hujan, ya sejuk ya pada malam hari ya. Nah besar kemungkinan juga seseorang tersebut bisa kambuh asma-nya dokter cuaca. Baik. Oke selanjutnya. Nah sebelum lanjut bang, boleh kita jeda dulu bang ya. Boleh dong. Oke ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, Besamu Kito Sehat.